Penyebab kebakaran speedboat Pela 72 yang membawa rompongan calon gubernur atau Canggup Maluku Utara, Benny Laos di Pelabuhan Bopong, Pulau Tali Apu pada Sabtu 12 Oktober 2024 lalu masih diselidiki. Kebakaran tersebut menelan enam kurban jiwa, salah satunya Benny Laos. Sementara itu penumpang lainnya dilaporkan mengalami luka bakar termasuk istri Benny Laos, yakni Serling Yohana. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut, Kombes Polisi Asri Effendi mengatakan tim Inavis telah digerahkan ke Kejamatan Bobong, Pulau Tali Apu untuk melakukan serangkaian proses penyelidikan. Asri menjelaskan tindakan yang sudah dilakukan di antaranya mengamankan tempat kejadian perkara, yakni mengangkut sisa bangke speedboat Pela 72, serta memasang garis polisi di lokasi kejadian. Pihaknya juga mengatakan bahwa telah memeriksa sejumlah saksi. Atas kejadian ini, Kapolres Pulau Tali Abu AKBP Toto Handoyo sebelumnya juga mengatakan bahwa pihaknya melakukan penyelidikan. Sebelumnya, Toto Handoyo dalam laporan tertulis menyampaikan kronologi bermula ketika pengisian bahan bakar minyak atau BBM di speedboat. Dan sebelum itu, Wakapolres Pulau Tali Abu Kompol Sirejudin bersama anggota juga sudah mengingatkan dalam pengisian BBM speedboat karena kondisi mesin kapal, koper listrik, AC, dan genset dalam keadaan menyala. Sementara itu, Asri mengatakan dalam penanganan polda Maluku Utara bakal dibantu oleh tim dari Pusat Laboratorium Forensi Kepolisian Republik Indonesia atau Pusat Forum Mabes Polri karena berkaitan dengan adanya peristiwa kebakaran. Bantan Kapolres Majini, Sulawesi Barat ini meminta kepada masyarakat malut agar bersabar dan jangan mudah percaya atau terprovokasi yakni dengan informasi yang berseliwaran di media sosial kebenaran informasi dikatakan olehnya akan segera disampaikan polisi setelah selesai proses penyelidikan. Sementara dalam perjalanan ke Ternate kemudian dibantu juga tiga personil dari BIT LAFORO Kolda Sulut tidak sudah perjalanan yang ternate nanti akan kita dampingin untuk turun ke Bobong ya untuk melakukan pemeriksaan untuk menantukan nanti keterangan ahli yang kita butuhkan penyebab melakukan pemeriksaan penyebab dari kebakaran yang terjadi terhadap speedboot tersebut jadi kita dari Kolda Maluku Utara berusaha menangani perkara ini dengan cepat dengan profesional dan semaksimal mungkin sehingga nantinya kita harapkan kita akan mendapatkan fakta yang sebenarnya apa yang terjadi kesimpulan kita didukung dengan alat-alat bukti tentunya dari alat bukti keterangan saksi alat bukti keterangan ahli tadi maupun alat bukti pendukung yang lainnya seperti mungkin ada alat bukti elektronik ya kita lihat sendiri banyak video yang beredar itu juga kita lakukan pengumpulan alat bukti tersebut jadi ini menghimpau kepada seluruh masyarakat bahwa atas musibah yang terjadi atas peristiwa yang terjadi kita Kolda Maluku Utara menyikapi dengan serius sungguh-sungguh profesional dan berdasarkan scientific investigation pemuktiannya nanti sehingga kita dapatkan kesimpulan yang utuh tentang peristiwa yang terjadi sebenarnya apa penyebabnya apa membutuhkan waktu kami membutuhkan hubungan dan partisipasi juga dari masyarakat seluruhnya sehingga suasana atau jalannya situasi kantipas download tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia selamat menikmati